Himpunan Santri dan alumni Pondok Pesantren Salafia Curah Kates Jember, Hizmen, Selasa 17 Mei 2022, mengandakan halal-bihalal di Masjid Baitu Najah, Rujak Beling, Tanah Sari Kebumen. Acara yang dihadiri kurang lebih 500 alumni digilar untuk mempererat tali silaturahmi antara santri, terutama alumni Curah Kates, sekaligus sebagai wadah untuk mensyiarkan agama Islam. Harapan dari alumni Pondok Pesantren Curah Kates Salafia Jember, acara ini bisa memberikan, memotivasi kepada seluruh para alumni yang hadir pada hari ini, sehingga para alumni bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah dibelajari dari Pondok Pesantren Salafia Curah Kates Jember. Agenda yang rutin terselenggara tiap tahun ini menghadirkan dua pembicara, yaitu G.H.J. Agus Muhhajir selaku pengasuh Pondok Pesantren Curah Kates Jember, serta Miftahuddin Suri dari Trikarsu Seruang. Dalam ceramahnya, G.H.J. Agus Muhhajir berpesan kepada seluruh santri maupun alumni agar menjadi seperti paku, meskipun sedikit tetapi besar manfaatnya. Santri harus bisa mempertemukan dan merukunkan masyarakat dengan beragam kepentingannya dalam satu ukuwah atau persaudaraan. Sementara G.H.Miftahuddin Suri dalam ceramahnya menjelaskan bahwa halal-bihalal merupakan momen untuk melepuk dosa, kesalahan, baik dengan Allah maupun manusia, sebab memberikan maaf akan mendekatkan kita dengan ketakwaan. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.